Lebih dari seribu petani jagung yang menggarap 4.000 hektare lahan di desa TF Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Bidasa Selatan, produksi hasil panennya menurun. Lebih dari seribu petani jagung yang menggarap 4.000 hektare lahan di desa TF Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Bidasa Selatan, mengalukan kelangkaan pupuk bersubsidi mengakibatkan produk hasil panennya menurun. Margareta Duran, salah satu petani mengatakan bagaimana modal berputar jika hasil panen menurun. Belum lagi pupuk bersubsidi cukup langka, ditambah stok bibit jagung di pasaran sangat terbatas. Kabupaten Bidasa Selatan siap memberikan bantuan para petani jagung. Apa kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah kami kerjasama, baik pupuk latihan maupun PPI, di mana PPI ini sebagai obstacle kami. Mereka menyiapkan proposal untuk anggaran-anggaran pada kelompok-kelompok binan kami untuk disiapkan kebutuhan-kebutuhan baik pupuk, baik modal maupun bibit-bibit yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok binan kami maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UKM. Diani menambahkan hasil produksi jagung di Kabupaten Bidasa Selatan rata-rata 4,5 hingga 5 ton per hektare dalam masa panen sekali 4 bulan. Tapi jika dilakukan 3 kali pemupukan, hasil produksinya bisa lebih banyak lagi. Mardi Golinra, TVRI Sulut melaporkan. Tiga desa di kecamatan Aburang Raya ditetapkan sebagai zona merah kasus COVID-19. Ketua Satgas COVID-19, Minahasa Selatan meminta masyarakat tidak perlu panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Tiga dari 167 desa di 17 kecamatan sekabupaten Minahasa Selatan ditetapkan sebagai zona merah kasus COVID-19. Ketua Satgas COVID-19, Minahasa Selatan, Dr. Erwin Skolten mengatakan ketiga desa tersebut berada di wilayah kecamatan Amurang Raya. Erwin menjelaskan, pekan lalu Kabupaten Minahasa Selatan masuk dalam zona merah, namun pada pekan ini sudah menjadi zona oranya. Akumulasi kasus COVID-19 sejak tahun lalu hingga Agustus 2021 ini sebanyak 1.287 kasus COVID-19. Lonjakan kasus terjadi pada bulan Juli 2021. Erwin menambahkan varian Delta hingga saat ini belum ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi untuk Kabupaten Minahasa Selatan itu ada beberapa, tiga, yang desa yang sudah merah. Jadi untuk Kabupaten Minahasa Selatan, pada minggu ini puji syukur sudah turun dari sempat zona merah minggu lalu, sudah turun ke zona orange minggu ini. Untuk total kasus akumulatif, pada minggu ini sampai pada tadi malam, khusus untuk tahun 2021, akumulatif positif itu ada 855 kasus, dengan sembuh akumulatif 609, meninggal 33, dan yang sementara aktif ada 213 orang. Dari 213 orang ini, ada 67 orang yang dirawat di rumah sakit, sisanya melakukan isolasi kendiri. Pak, untuk varian COVID-19 di sini, Pak, sudah ada yang? Belum, Delta. Delta belum? Delta belum, Pak. Mudah-mudahan tidak ada, Pak, ya. Amin. Ruin menambahkan kesadaran dan sinergitas masyarakat menaati aturan PPKM, protokol kesehatan COVID-19, dan tetap menjaga imun tubuh, adalah kunci utama kasus COVID-19 di Minahasa Selatan bisa ditekan. Mardi Golidra, TV RISULUT melaporkan. Dan kami melanjutkan informasi kembali untuk Anda. Saudara ketersediaan tabung oksigen di RSUD Amurang, kebupatai Minahasa Selatan, hingga saat ini masih tercukupi, meski proses isi ulang pada distributor di Kota Bandado terhampat. Menurut Direktur Utama RSUD Amurang, selama pandemi, tabung oksigen menjadi salah satu kebutuhan yang harus disiapkan rumah sakit. Rumah sakit umum daerah RSUD Amurang menjamin ketersediaan alat bantu pernafasan atau oksigen dalam beberapa bulan ke depan. Menurut Direktur Utama RSUD Amurang, Dr. Moni Tanangoy, proses isi ulang oksigen pada dua distributor di Manado dalam beberapa hari belakangan ini agak terhambat. Meski begitu, kata Monita, masyarakat tak perlu khawatir, sebab dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan penambahan tabung oksigen. Kalau oksigen kita sampai dengan saat ini, puji Tuhan masih tercukupi, walaupun agak sedikit ada masalah karena proses untuk isi ulang oksigen ini yang agak ada terhambat, tapi belum ada kendala terhadap pasien. Semua pasien masih tercukupi sampai dengan saat ini. Kalau secara total kita ada 27 tabung, sementara ini pengadaan untuk penambahan ada 15 tabung lagi. Jadi masih cukup lah. Dr. Monita menambahkan untuk ketersediaan kamar pasien COVID-19 sendiri, dari sebelumnya hanya 6 ruangan, kini sudah ada 12 ruangan dengan kapasitas 50 tempat tidur. Mardi Golindra, TVRI, sulut melaporkan.